selamat menikmati tentang hubungan dagang antara pedagang Islam dari Timur Tengah dan pedagang Nusantara yang mengakibatkan ramahnya pedagangan pada masa Islam di wilayah Nusantara perlu kita ketahui bahwa Nusantara adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan wilayah kepulauan yang membentang dari Sumatera sampai dengan Papua sebagian besar merupakan bangsa Indonesia karena ini tercatat pertama kali oleh mitra kurus berbahasa Jawa pada abad ke-12 sampai dengan 16 untuk menggambarkan konsep kenegaraan Majapahit Nusantara bermakna Nusa danantara Nusa yang artinya negara danantara yang artinya lain atau sebrang Nusantara juga dipopulerkan oleh Pati Gajah Mada ketika beliau mengucapkan sumpah palapa dalam kitab negara Kartagana karya empu prapanca mencantumkan wilayah Nusantara pada masa sekarang dapat mencanggung sebagian besar wilayah modern Indonesia meliputi Sumatera, Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua ada pun hubungan diplomatik Nusantara dengan Timur Tengah jalur peragangan Nusantara Arab, Persia, Indonesia, India mengadakan hubungan dagang dengan China melalui jalur darat dan jalur laut membawa komunitas utama sutra ke Eropa terbentuklah jalur sutra yang terkenal ke seluruh empera dunia jalur sutra merupakan penghubung antara dua bangsa barat dan timur selain sutra komunitas utama di peragangan adalah rempah-rempah yang berasal dari Nusantara terkenal di empera dunia sambil menunggu angin musang timur dan nusang barat mereka tinggal di wilayah yakni Sumatera para pedagang India dan China dan Persia tinggal dan menetap sementara di Sumatera ada pun rute peragangan rempah-rempah di Nusantara rempah-rempah dibawa ke Maluku menuju ke Pulau Jawa kemudian dipasarkan kembali di Selat Malaka persebaran Islam di Nusantara pada abad kelima Masehi Samudera Hindia menjadi kawasan berbahasa Arab pada abad ke-7 dan melalui jalur penyebaran Islam ke Nusantara diawali dari barus menuju pesisir pantai Sumatera di Samudera Pasai dan Islam juga disebarkan di Selat Malaka Temastik atau yang dikenal Cekaran Singapura ke Palembang Gresti Sriwijaya ke Brunei dan Mindanao ke Pulauan Sudu mungkin itu saja presentasi dari saya Rosna Rajab terima kasih saya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati penuh 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 Terima kasih.